Pemerintah Kota Pekalongan bersiap menindaklanjuti rencana pemerintah pusat memberikan vaksin dosis ketiga atau booster secara gratis yang telah dimulai sejak 12 Januari lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Pekalongan usai membuka kegiatan pelatihan konvensi hak anak dan sekolah rama anak secara langsung dari ruang gugus COVID-19. Wali Kota Pekalongan mengajak kepada segenap masyarakat Kota Pekalongan untuk dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga di puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Pekalongan. Wali Kota mengungkapkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada siaran konferensi PR selasa 11 Januari, pemerintah Kota Pekalongan memastikan vaksinasi booster COVID-19 akan diberikan ke seluruh masyarakat secara gratis. Namun prioritas diberikan kepada kelompok rentan dan lansia terlebih dahulu. Untuk itu Kota Pekalongan semestinya sudah bisa menerapkan pemberian vaksin booster. Namun secara resmi, dropping vaksin dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya sampai ke kota atau kabupaten. Ada pun ketentuan pemberian vaksin booster nantinya mencakup tiga alternatif. Yang pertama, bagi warga yang mendapatkan vaksin primer Sinovac untuk dosis 1 dan dosis 2, maka akan diberikan booster vaksin Pfizer setengah dosis. Alternatif kedua, warga yang mendapatkan vaksin primer Sinovac untuk dosis 1 dan dosis 2, maka dapat juga diberikan booster vaksin AstraZeneca setengah dosis. Sementara alternatif ketiga, yakni warga yang mendapatkan vaksin primer AstraZeneca untuk dosis 1 dan dosis 2, maka akan diberikan booster vaksin Moderna setengah dosis. AAP menambahkan terkait kasus COVID-19 di kota Pekalongan saat ini terkonfirmasi ada satu orang di wilayah kecamatan Pekalongan Barat. Pihaknya telah melakukan tracking keluarga pasien dan hasilnya negatif. Di kota Pekalongan sedang dipersiapkan, monggo warga yang nantinya mau vaksin booster bisa koordinasi di puskesmas maupun ke dinas kesehatan. Yang penting kita sudah persiapan untuk vaksin booster, masih gratis, mumpung masih gratis. Ayo, saya tekankan juga bahwa varian Omikron ini kalau kita sudah divaksin, apalagi divaksin booster, ini efeknya yang terkena di kita ini akan lebih sedikit. Jadi kita harapkan warga kemarin ada satu kasus di Pekalongan Barat, ini mudah-mudahan bukan Omikron ya. Dan Omikron dan gejalanya ringan, mudah-mudahan keluarganya juga sudah kita tracing, alhamdulillah negatif semua. Mudah-mudahan lah yang penting.